Pemirsa Kejaksaan Negeri Tebo melimpahkan berkas tiga tersangka perkara dugaan korupsi Jalan Padang Lamo Tebo tahun 2019 ke Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi. Para terdakwa disangkakan Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Negeri Tebo melimpahkan berkas tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Simpang Lokpon Padang Lamo Tanjung, Kabupaten Tebo tahun 2019. Berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi pada Jumat 29 Juli 2022. Tiga tersangka dalam perkara ini ialah Haji Ismail selaku kontraktor, Irtetap Sinulingga, Kabit Binamarga, Dinas PUPR Provinsi Jambi dan Suwarto, Direktur PT. Nai Adipati Anom. PT. Nai Adipati Anom merupakan perusahaan yang dipakai oleh Ismail untuk mengerjakan proyek tersebut. Atas nama terdapat satu, insinyur tetap Sinulingga, ide tidak selanjutnya sebagaimana dalam keatuan pekerjaan Kabit Binamarga, Dinas PUPR Provinsi Jambi, Dua Suwarto, yaitu Wira Suwasta, Tiga Haji Ismail Ibrahim, Bin Haji Ibrahim, sama pekerjaan Suwasta, yang mana ketiga berkas dari Kejaksaan Negeri Tebo telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jambi pada hari Jumat, Sebenarnya, Jumat siang tanggal Jumat pagi, tanggal 29 Juli. Ismail Ibrahim merupakan pengusaha konstruksi yang ternama di Provinsi Jambi dan merupakan adik ipar mantan Gubernur Jambi, Fahrori Umar. Diketahui dalam pengerjaannya tidak sesuai spesifikasi teknis, namun tetap dibayarkan. Dari pekerjaan tersebut timbul dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai 965,7 juta rupiah lebih. Nilai tersebut didapat dari hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Atas perbuatannya, terdakwa disangkakan dengan Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Iqbal Cek TV melaporkan